PKS memandang bahwa pemindahan Ibu Kota Negara bukan agenda mendesak bangsa yang harus mendapat prioritas. Apa urgensinya Ibu Kota Negara harus dipindah dalam waktu singkat? Publiknya dibertanya-tanya, untuk siapa megaproyek ini dibuat? Siapakah yang akan diuntungkan dengan kehadiran megaproyek Ibu Kota baru ini? Dan memang kita harus memindahkan karena beban Jakarta ini terlalu sangat berat sekali. Beban di Pulau Jawa juga terlalu sangat berat sekali. 56 persen populasi Indonesia itu ada di Pulau Jawa. 56 persen, padahal kita memiliki 17 ribu pulau. Satu pulau dibebani 56 persen populasi. Kemudian PDB kita, 58 persen juga ada di Jawa. Terus pemerataannya gimana? Pulau lain diberi kue apa? Inilah yang kita inginkan, yaitu pemerataan. Dan kita ingin sekali lagi pemerataan dan Indonesia sentris. Sehingga PDB ekonomi nanti bisa lebih merata. Infrastruktur juga bisa lebih merata. Dan agar Indonesia ini maju, tidak dirasakan oleh Pulau Jawa saja, tetapi oleh semua provinsi, semua kabupaten dan kota yang ada di luar Jawa. Nah ini kita mengalami, mengulangi cerita kegagalan ibu kota baru di berbagai dunia yang terlalu jauh. Yang akhirnya cuma jadi monumen, jadi sia-sia saja, ngambisin duit dan sebagainya. Belum lagi uangnya ternyata nggak ada. Ini kan biasa, ya PHP, bahasa anak muda sekarang, Ngibuli, dulu dikatakan nanti akan ada investor dari Uni Arab Emirat, akan ada dari Perdana Menteri Inggris, Perdana Menteri Inggris yang sebelumnya, ya. Dan dari Stockbank dan macam-macam. Semuanya gagal, ya cuma buat ngibuliin rakyat kita saja, untutnya tetap perlu APBH. Dan yang paling penting, pembiayaannya. Di dalam percana kita memang 20 persen dari APBH, 80 persen dari PPP, KPPU, dari investasi, dari investor. Jadi yang kalau ditanyakan investornya dari mana, semua negara tertarik. Yang sudah, deal itu dari Uni Emirat Arab. Yang akan konsentrasi di Financial Center. Kemudian juga untuk smart city-nya, Korea ingin masuk. Ini kan, ini sebuah gagasan lama, yang sudah direncanakan saat itu oleh Bung Karno. Kemudian di zaman Pak Arto juga, ada rencana juga untuk memindahkan. Dan memang kita harus memindahkan, karena beban Jakarta ini terlalu sangat berat sekali. Beban di Pulau Jawa juga terlalu sangat berat sekali. 56 persen populasi Indonesia itu ada di Pulau Jawa. 56 persen, pada kita memiliki 17.000 pulau. Satu pulau dibebani 56 persen populasi. Kemudian PDB kita 58 persen juga ada di Jawa. Terus pemerataannya gimana? Pulau lain diberi kue apa? Inilah yang kita inginkan, yaitu pemerataan. Yang pertama, ini sudah ada undang-undangnya. Dan disetujui oleh 93 persen dari fraksi yang ada di DPR. Kadang-kadang kok masih ditanya, penting atau tidak penting? Sudah disetujui. 93 persen loh ya. Dan kita ingin sekali lagi pemerataan dan Indonesia sentris. Sehingga PDB ekonomi nanti bisa lebih merata. Infrastruktur juga bisa lebih merata. Dan agar Indonesia ini maju, tidak dirasakan oleh Pulau Jawa saja, tetapi oleh semua provinsi, semua kabupaten dan kota yang ada di luar Jawa. Dan yang paling penting, pembiayaannya. Di dalam percana, kita emang 20 persen dari APBN. 80 persen dari BPP, KPPU, dari investasi, dari investor. Dan 20 persen ini pun, kita akan tidak membangun tahun ini kemudian rampuk. Ini mungkin 15-20 tahun. Ini sebuah pekerjaan besar dalam jangka panjang. Kalau ditanyakan investornya dari mana, semua negara tertarik. Yang sudah, deal itu dari Uni Indra Tarap. Sudah. Yang akan konsentrasi di financial center. Kemudian juga untuk smart city-nya, Korea ingin masuk. Kemudian untuk pengawas dan review desain, Jepang juga ikut masuk. Terakhir, Saudi juga sama. Ingin masuk, tetapi di blok apa? Bisa saja di blok pendidikan atau di blok kesehatan. Saya kira ini yang terus kita matangkan. Tetapi yang paling penting, infrastruktur harus kita mulai terlebih dahulu. Artinya apa? Ini justru akan menjadi sebuah mesin pertumbuhan ekonomi, karena ada capital inflow ke sana. Sepaku itu ditempatkan oleh orang-orang Pran pada tahun 1975. Nah, kemudian tahun 1985 ini, kami masih terasa bahwa sepaku ini ya kayak masih apa ya, benar-benar hutannya itu masih hutan perawan. Jadi, apa itu namanya, kami tidak mimpi dan kami tidak mengira, karena jalannya saja, kalau dulu kan lewat air, kemudian pakai klotok begitu, kemudian tiba-tiba sekarang ini, di tahun 2020, 2021, 2022 ini, mau menjadi IKN. Jadi, saya pikir, ini adalah mungkin sebuah, apa ya, sebuah mujizat. Karena sabarnya orang sepaku gitu ya. Artinya kan, sepaku ini kan berlakit-lakit ke hulu. Ya, mudah-mudahan ada berenang-renangnya ketepian sekarang ini. Halo, Pak Jokowi, akulah pendukung sejati-mu. Bahwa kami masyarakat Dayak, Kabupaten Penajam Pasir Utara, sangat mendukung dengan pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara, khususnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Karena ini adalah merupakan doa dan harapan kami sejak tahun 2015. Kami sendiri dari Kesulanan Pasir menyambut dengan antusias IKN. Dan kami memohon segera dibangun Ibu Kota Negara Baru ini. Karena kami yakin dengan perpindahan Ibu Kota Baru, mudah-mudahan membawa wajah baru dan martabat di dunia. Kalimantan, dengan topografi yang seperti ini, ya, dengan sungai, dengan hutan, apa segala macam, perlu percepatan infrastruktur lah. jembatan, jalan, itu jelas dibutuhkan karena untuk mempercepat akses tadi. Artinya, untuk mencapai suatu kemajuan lah. Jadi, ini adalah suatu bentuk pemerataan pembangunan. Apalagi bertepatan dengan IKN ini semakin mempercepat proses pembangunan secara merata. Terima kasih telah menonton!